Pasar ikan modern di jalan mangku negara Palembang yang telah lama tidak beroperasi kini terlihat sepi, usai beberapa tahun tidak ada aktivitas. Gedung pasar yang sebelumnya ramai dengan pedagang ikan kini terbengkalai. Menanggapi kondisi ini pemerintah kota Palembang melakukan tinjauan langsung dan mengumumkan bahwa pengelolaan pasar akan diserahkan kepada Dinas Perikanan Kota Palembang. Dalam waktu dekat, Pemkot Palembang akan menggelar beauty contest untuk perusahaan-perusahaan yang tertarik mengelola pasar ini. Ini mungkin karena kemarin juga ada faktor COVID-19, kemarin itu terbengkalai. Kedepan rencananya kami akan adakan beauty contest kepada perusahaan-perusahaan yang mau mengelola ini. Rencananya pasar ikan modern tidak hanya akan difokuskan pada ikan, tetapi juga akan dikembangkan untuk berbagai kebutuhan lainnya. Pemerintah kota Palembang berharap proses alih fungsi pasar ini dapat segera terlaksana.